Heiho Pop Gengs! Taukah kamu ada sekitar 45 ribu jenis laba-laba yang tersebar di penjuru dunia, kecuali di benua Antartika? Laba-laba memiliki ciri umum 4 pasang mata, 8 kaki, tidak bersayap, dan tidak pula memiliki mulut penghunya. Mereka adalah jenis karnivora dan sering disalahpahami sebagai serangga. Dari jenisnya yang ribuan, gak semua laba-laba ternyata aman dan bisa kamu biarkan menggantung begitu saja di langit-langit kamarmu. Apalagi berharap jadi Spider-Man setelah gak sengaja digigit. Soalnya ada lho laba-laba beracun mematikan yang harus kamu waspadai. Racun mematikan pertama yang harus kamu hindari adalah milik Brazilian Wandering Spider atau laba-laba pengembara Brazil. Bernama latin Poneutria, panjang tubuh laba-laba ini mencapai 5 cm, sementara rentang kakinya sekitar 15 cm. Tubuh mereka ditutupi dengan rambut dan biasanya berwarna coklat gelap dengan beberapa menampilkan bulu merah terang pada kelenjar racun mereka. Laba-laba ini mendapat sematan pengembara pada namanya karena tidak seperti kebanyakan laba-laba yang membuat sarang dengan jaringnya. Ia lebih suka berkeliaran, aktif memburu mangsa di malam hari. Sementara pada siang hari, mereka akan memanfaatkan waktunya untuk bersembunyi di tempat gelap, seperti sepatu, bawah batu, atau di pohon pisang. Bahkan tidak jarang mereka sampai menyelinap masuk di buah pisangnya. Makanya sering disebut juga sebagai laba-laba pisang. Persembunyiannya ekstrim ini perlu diwaspadai, soalnya bisa gawat kalau mereka merasa terganggu dan menyerang dengan gigitan. Karena laba-laba ini mengandung toksin PHTX3 yang bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Pembengkakan, kelumpuhan, pernafasan yang fatal, dan serangan jantung. Sampai ereksi yang menyakitkan pada pria yang akan berlangsung hingga 4 jam. Aduh, gimana tuh? Lebih fatalnya lagi nih, gigitan dengan jumlah racun yang banyak sanggup melumpuhkan manusia. Ih, tapi kasusnya jarang terjadi kok. Menurut laporan situs Life Science, setidaknya ada 10 kematian sejak 2008 yang melibatkan hewan ini dengan kadar racun berlebih. Hmm, serem juga ya? Reputasi yang gak kalah serem juga, melekat nih sama laba-laba jaring Sydney, atau kerennya Sydney Wannel Web Spiders. Seperti namanya, laba-laba ini hanya bisa ditemukan dan mengancam kamu jika berada di Sydney, Australia. Karakteristik tubuh mencolok dan gampang diidentifikasi. Tubuhnya agak besar hingga 5 cm, dengan rentang kaki 7-8 cm. Warnanya bervariasi mulai dari hitam hingga coklat, dengan bulu-bulu halus menempel pada tubuhnya. Jantan dari laba-laba ini suka jalan-jalan ke pinggiran kota yang bermungkin banyak manusia. Untuk berburu mangsa berupa lorpa serangga, juga kaki seribu, dan untuk mencari pasangan. Namun saat tidak berhasil menemukannya, biasanya mereka akan berakhir di rumah warga. Paling favorit sih di sepatu. Hmm, kudu cek dulu tuh sepatumu sebelum dipakai. Hewan yang kadang suka tenibal ini ya, kalau menggigit, bisa menyebabkan jantungmu berdetak sangat cepat. Tekanan darah naik, kesulitan bernafas, hingga mati rasa di area mulut. Dan jika dalam 15 menit tidak segera ditangani, maka akan berujung pada nyawa yang melayang. Beruntung, menurut Australian Geographic, pada 1981, penawar racunnya berhasil dibuat. Jadi, meski setiap tahun ada sekitar 30-40 orang yang dilaporkan tergigit, nyawanya selalu berhasil diselamatkan. Yeay, syukurlah! Terbang dari negeri kangguru, Australia, sekarang kita mendarat di padang pasir Afrika Selatan. Hush, awasi kakimu. Karena di antara butiran pasir yang menumpuk, ada hewan berukuran 7-15 cm yang pandai menyabat, menyatu dengan apa saja yang kamu injak, bersiap-siap menyerang jika kamu salah pijakan. Tubuhnya ditutupi rambut-rambut kecil yang disebut setae. Rambut-rambut inilah yang digunakan untuk mengubur diri di pasir dan berkamuflase. Karena hidupnya di pasir, jadilah yang mendapatkan namanya the six-eighth cent spider atau laba-laba pasir mata enam. Racun laba-laba ini disebut-sebut sangat berbahaya bagi tubuh karena mengandung sitotoksin yang akan mulai menghancurkan jaringan dan organ jika masuk ke dalam tubuh. Bekerja seperti asam suufat dan menggerogoti daging menciptakan lesi. Tak lama setelah digigit, pendarahan akan terjadi dan toksin menyebar ke ginjal serta hati, menyebabkan kematian. Dan kabar buruknya nih, hingga saat ini belum ada anti-venom atau penawar untuk racunnya. Untungnya, hewan bernama Sikarius honey ini adalah hewan pemalu dan tidak begitu suka menampakkan dirinya. Apalagi sama human. Jadi, laporan penyerangan terhadap manusia diketahui belum pernah ada. Dan jangan sampai ada ya! Kebalikan dari laba-laba janda hitam atau Black Widow Spider yang pernah dilaporkan menggigit manusia di Kanada, seperti yang dikabarkan oleh Liputan 6, hingga menyebabkan orang yang tergigit mengalami sakit perut karena kesulitan buang air kecil. Pemilik nama ilmiah, Latrodectus Magtans, banyak ditemukan di daerah beriklim sedang, gelap, dan kering seperti Amerika Serikat, Amerika Selatan, Afrika, Eropa Selatan, dan Asia, dan juga Australia, termasuk Indonesia. Ayo lho, mesti hati-hati nih! Betina dari laba-laba ini memiliki ciri haster sendiri. Ukurannya jauh lebih besar dari jantan, dan panjangnya hingga 3 cm. Tubuhnya berbentuk jam pasir mengkilat yang memiliki tanda merah pada perut kanan bawahnya. Dan yang paling mengejutkan nih, setelah kawin, betina biasanya akan membunuh pejantannya. Ih! Karena kebiasannya ini juga lah alasan penamaan janda ditujukan pada mereka. Meski kadang terjadi kasus laba-laba janda hitam menggigit manusia, namun gejala yang diderita tidak fatal pada manusia dewasa yang sehat. Namun beda cerita jika yang tergigit adalah anak-anak, orang tua, dan orang sakit. Karena racun mereka 15 kali lebih kuat dari ular deri. Hmm, jaga kesehatanmu dan keluargamu ya, biar terhindar dari resiko fatal kalau nggak sengaja tergigit hewan ini. Tapi pemain sepak bola James Philip Gray, atau yang lebih dikenal James Gray, sayangnya pernah apas dan terbaring di rumah sakit, karena gigitan laba-laba janda palsu, alias Theotoda Nobilis. Pada Maret tahun 2016 lalu, keberadaan hewan ini pertama kali diakini ada di Inggris dalam pengiriman buah pada 1870-an. Gejala gigitan yang ditimbulkan dari laba-laba ini katanya sih berbeda-beda. Namun yang pasti, area yang digigit bisa membengkak hingga sebesar bola tenis. Oh my God, nggak kebayang deh. Pada kasus James Gray misalnya, luka bekas gigitan laba-laba ini meninggalkan bekas gigitan merah membentuk seperti titik-titik dan menyebabkan infeksi yang menyebar. Hingga Gray harus terbaring di ranjang operasi untuk mengangkat bagian yang terinfeksi. Wih, parah banget ya. Dan beberapa kasus, efek terburuknya yang mungkin terjadi adalah rasa sakit selama berjam-jam. Dan dalam satu hingga dua hari, Sandy akan mengalami kaku. Persis kayak ada sangat tawad lah. Hmm, habis ini jangan coba-coba menangkap laba-laba ya. Karena efek sangat yang mengubah manusia jadi hero seperti Spider-Man itu cuma ada di film-film.